Good morning Jakarta, selamat pagi pemirsa dari Jakarta. Saya Patricia Mapalyei, selama 2 jam kami akan hadir menyapa Anda dengan beragam informasi terdepan. Dan depan kedua nanti Good Morning Jakarta akan hadir dengan Morning Talks Bansos untuk 13 juta pekerja bersama rekan Nasiti Lestari. Dan inilah Good Morning Jakarta selengkapnya. Pemirsa selama masa pembatasan sosial berskala besar transisi, Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan menemukan 314 perusahaan yang melanggar protokol kesehatan. Pelanggaran yang dilakukan perusahaan diantaranya jumlah pekerja serta penerapan protokol kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Selatan, Sudrajat, mengatakan selama PSBB masa transisi pihaknya telah melakukan sidak ke 461 perusahaan di wilayah Jakarta Selatan. Dari hasil sidak, petugas menemukan 314 perusahaan yang dinyatakan melanggar PSBB. Tiga perusahaan dikenakan sanksi denda administrasi, lima perusahaan ditutup sementara dan perusahaan lainnya dikenakan sanksi teguran tertulis. Selama masa transisi, PSBB transisi ini tentu kita juga konsen untuk melakukan pengawasan di tempat kerja. Sampai dengan tanggal 3 Agustus kemarin, kita sudah melakukan pengawasan terhadap 461 perusahaan. Dari jumlah itu memang tidak semuanya telah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar ya. Jadi dari sejumlah itu, kemarin juga masih kita temukan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tempat kerja ya. Dan kita terhadap pelanggaran-pelanggaran itu tentu sesuai dengan pergub 51 ya kita lakukan tindakan-tindakan. Baiknya itu kita berikan teguran maupun kita berikan sanksi denda ataupun penghentian kegiatan.